oke sebelum nonton videonya jangan lupa di like dan juga di subscribe jangan lupa juga di nyalakan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel dimasiadu kali ini bakal ngebahas tentang blackroot biar dia cepat produksi bagaimana caranya dan cirinya kalau blackrootnya sudah sepasang dia sudah rukun sudah saling suap suapan tinggal kita pancing dengan pemberian sarang serat nanas dan juga kapas biar dia ada kegiatan buat membangun sarang karena kan sarang itu sebagai ibarat kalau udah jadi sarang tuh dia pasti kawin mau kawin jadi memancing dia gairah untuk cepat kawin biar ahinya naik salah satunya yaitu sarangnya harus jadi dulu selain kita bisa bikin dia juga lebih bagusnya dia yang bikin sendiri tapi kita sediain aja biar kegiatan dia sekitar semingguan dia bikin dan sarang itu baru jadi sarangnya jangan lupa tutup mandi jemur ya dikeluarin nggak apa-apa burungnya kalau tiap pagi pemberian pemberian pakannya juga jangan lupa juga efek ditambah tulang sotongnya biji-bijiannya dikomplitin kalsiumnya vitaminnya juga diberikan ini pakai pakan tambahan namanya gotpat bukan iklan ya kalau kalsiumnya ada tulang sotong dan kalsiluk yang serbu putih itu biji-bijiannya nih dan kalau dia sudah mulai narik-narik apa sih nih cirinya tuh dia udah siap untuk berproduksi dia siap untuk membangun sarang nanti ya pasti mengalami sarang udah jadi dirubah lagi sama dia dihancurin sarang udah jadi dirubah lagi sama dia tidak masalah nanti ada saatnya dia bakalan jadi banget sarangnya bulet rapih jadi pinggirannya serat nanas terus di pinggiran tipisnya lagi di cekungan dilapisin sama kapas itu yang bikin dia tuh anget ukuran lubang cekungan itu ya ngepas banget sama badan dia kecil jadi ya itu menurut saya loh yang baru mau ternak nih yang sulit nah ini jangan lupa dikasih sarang tambahan serat nanas dan kapas kapas dia berdua akan mencabik-cabik kapasnya itu kapasnya merek apa aja merek indomaret merek yang mahal kek jangan pakai tisu kalau tisu dia ada yang pakai tisu kan peternak lain tapi kalau saya menyarankan ya pakai kapas kalau ada koran ya koran kalau kenari saya pakainya koran baru kapas ada dua kenari blackroot ini dia jantan dan betina sama narik-narik kapas kalau kapasnya nggak dikasih cirinya apa dia udah birahi burungnya kapasnya nggak dikasih nanti bakalan nyabut-nyabut bulu dada bulu leher leher depan itu bagian tenggorokan yang hitam itu bakalan di cabut sama dia jantan betina sama nyabutin itu buat gantin kapas di sarangnya biar sarangnya tuh hangat karena ada bulu dia tapi kan jadi jelek kan jadi akan ngerusak burungnya itu jadi burungnya harus makan lebih banyak karena kan dia membutuhkan nutrisi yang banyak kan buat numbuh bulunya itu tuh kalsiumnya juga pasti lebih banyak buat bulunya itu proteinnya juga otomatis telurnya nanti terganggu pembentukan telurnya itu kadang telurnya kecil apa lembek karena nutrisinya dia itu terbagi sama penumbuhan bulu di dada dan juga sama pembentukan telur nah itu tips dari saya itu supaya lebih cepat birahi selain mandi jemur dan makanan yang bagus ya ini caranya kasih batok kasih serat nanas kasih kapas insyaallah insyaallah nanti bakalan lancar oke segitu dulu tips dari saya semoga bermanfaat semoga kita semua bisa sukses tenag black suit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan subscribe dulu oke terimakasih sampai jumpa